Besok, kita akan berhubung kembali dengan pelajaran. Hal yang dilakukan ketika gempa pertama jangan panik, segera mencari perlindungan dengan cara masuk kolong meja dan lindungi kepala. Yang kedua, ketika ada penyelamatan memberi instruksi keluar gedung ikuti instruksi tersebut dengan tetap melindungi kepala baik menggunakan tangan maupun benda sekitar. Yang ketiga, selalu hafalkan denah evakuasi yang ada, dan patuhi jalur-jalur evakuasi untuk menuju ke titik kumpul. Yang terakhir, jika sedang berada di lantai atas dan memungkinkan untuk menuruni tangga, selalu jaga keseimbangan agar tidak terjatuh saat menuruni tangga. Yang terakhir, jika sedang berada di lantai atas dan memungkinkan untuk menuruni tangga, selalu jaga keseimbangan agar tidak terjadi. Demikian tips dan prosedur evakuasi ketika terjadi gempa. Terima kasih. Sampai jumpa di lantai atas dan memungkinkan untuk menuruni tangga, selalu jaga keseimbangan agar tidak terjadi. Sampai jumpa di lantai atas dan memungkinkan untuk menuruni tangga, selalu jaga keseimbangan agar tidak terjadi.